Kemudian di sepekan terakhir teman-teman Hai apa kabar semuanya Yang pertama Langsung kita lihat Yang menjadi perdebatan sengit selama beberapa hari terakhir Yakni Sines Livicheng versus para sines lainnya Misalkan seperti Joder Anton dan Joko Anwar Itu ternyata yang menjadi perdebatan Dan bahkan ada yang pro Ada yang kontra Ada juga yang ternyata Disini menimbulkan banyak sekali persepsi-persepsi lain di media sosial Awalnya ya Training ini datang dari tayangan Q&A di Metro TV Dan nama Livicheng sini juga memang sedang masuk Dalam pencarian populer di Jakarta Maya teman-teman Saudara asal Indonesia yang lama menetap di Amerika ini Memang menjadi kontroversi Karena sejumlah klaim yang ia Dan tim full bisnisnya Ungkapkan di media sosial Dan juga kepada para rekan-rekan wartawan Sempat meyakinkan publik bahwa Film Bali Beach of Paradise Mungkin ada yang sudah nonton Mungkin kalian semuanya Nah ini mampu bersaing dengan film Avenger Infinity War Itu Yang kemudian menjadi pertanyaan bersama Wow Bersaingnya kok langsung hebat ya Kelas dunia ya Bila film Indonesia yang masuk festival Dimanapun Toronto Ataupun juga Di Eropa Ini sepertinya kok gak bisa bersaing dengan mereka ya Ada apa Karena banyaknya cuitan-cuitan Sindiran juga Tidak hanya dari kalangan netizen Dan juga Sutadara ternyata juga ikut Mempertanyakan Dan meminta konfirmasi Maka Di fasilitasinya Kemudian Di program Q&A Metro TV Livicheng diundang Bersama dengan Para Sineas Misalkan Seperti John Derantau Joko Anwar Sineas lainnya Dan juga Beberapa Aktris Ataupun juga aktor Yang kemudian diundang Nah Tapi yang tidak kalah Lebih pedas Ada kritikan dari Joko Anwar Livich sebetulnya Mendaftar untuk diundang ke Oscar Dan tidak mendapatkan undangan resmi Kemudian kedua Film yang memenuhi persyaratan Untuk ajang Oscar Belum tentu memiliki Kualitas yang baik Kemudian Joko Anwar Juga mempertanyakan Kredibilitas dari Pernyataan press release Livicheng Mengenai film Bali Beach of Paradise Yang Mampu bersaing Dengan Avengers Infinity War Ternyata Pertanyaan tersebut Juga Dijawab oleh Livi Yang mengatakan Dengan membawa Sedikit bukti Pada waktu itu Livi ini juga sangat mengaku Dapat kontrak Dengan pihak Disney Namun ya Lagi-lagi memang Banyak sekali ya Kemudian wartawan Yang kemudian Melakukan crosscheck Langsung kepada Pihak Disney Indonesia Atau menjual Disney Internasional Yang mengatakan Bahwa Tidak ditemukan Kontrak Yang dimaksud Jadi seperti itu Hari pertama Pasca penayangan Di GUNE Metro TV Itu rata-rata Paling banyak sekali Mereka menyudutkan Livi Banyak sekali Mempertanyakan Mengenai prestasi Dan juga ikut menyindir juga Hari kedua Muncul simpati Kepada Livi Jadi dia mengatakan Bahwa Ya sudah tidak apa-apa Tidak apa-apalah Kemudian Kalau misalkan Dia mengklaim Karena Ya yang penting kan Dia membantu Untuk mempromosikan Indonesia Meskipun caranya Dipertanyakan Ada yang malah balik Mengomentari Mengenai Kritik Dari Joko Anwar Dan juga John Derantau Jadi kemudian Pendapat itu Menjadi semakin banyak sekali Kemudian menjadi Semakin beragam Dan akhirnya menjadi Abu-abu Itu kemudian Bermunculan Di media sosial Semoga ini bisa menjadi Pembelajaran untuk kita Semua saja Bukan hanya dalam konteks Livi Chang Tapi juga dalam konteks Selainnya yang lebih luas Yang biasa kita temukan Setiap harinya Oke Trending topik kedua Yang viral Di Jagat Maya Adalah viralnya Sebuah disertasi Terkait dengan topik Hubungan intim Pranikah Sensitif sekali Teman-teman Oke Ini saya bacakan Beberapa poin-poinnya Yang memang Yang bermunculan Di media sosial Oke Seorang mahasiswa Program dokter Di Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta Ini membuat disertasi Yang kontroversial Dan juga viral Di media sosial Nah mahasiswa Bernama Abdul Aziz Ini berpendapat Bahwa Hubungan seks Di luar nikah Tidak melanggar syariat Islam Kok bisa? Nah Itu menjadi pertanyaan bersama Kok bisa seperti itu? Di dalam isi disertasinya Yang pertama dituliskan Bahwa Jika adanya pernikahan Diperbolehkan Dan yang kedua Yakni apabila ada Milkul Yamin Yakni suka sama suka Antara perempuan lajang Dan laki-laki lajang Konsep dari Milkul Yamin ini Ia kutip dari Seorang intelektual muslim Asal Suriah Muhammad Syahrur Nah Di dalam Dissertasinya ini Aziz juga menjabarkan Teman-teman Bahwa beberapa syarat Yang harus dipenuhi Juga diperlukan Di antaranya Sang perempuan Tidak boleh memiliki suami Keduanya harus menginjak Usia dewasa Berakal sehat Dan tidak dilakukan Secara zina Dan tidak ada hubungan Darah atau inses Menurut Wasikjen Majelis Ulama Indonesia Ustaz Zaitun Rasmin Dissertasi Aziz ini Menyimpang Karena Tidak paham Apa itu konsep Dari Milkul Yamin Jadi Konsep awalnya Dikatakan demikian Dan juga Esensi awalnya Itu Dikatakan Ditelan mentah-mentah Dijabarkan kemudian Oleh Ustaz Zaitun Rasmin Dikatakan bahwa Milkul Yamin ini Adalah konsep yang membolehkan Seorang berhubungan intim Dengan budaknya Konsep ini Diadaptasi bangsa Arab Sebelum datangnya agama Islam Dan setelah datangnya Islam Perbudakan dihapus Yuk kita buatlah Satu pemahaman Yang bersama-sama Dan bisa diterima oleh Semua orang Supaya gak kontroversial juga Kakku dan Fira repot juga Mas ngomong-ngomongnya Ayo kita kakain dimana nih Situ tuh Setelah lutan itu Oh iya Duh kayaknya denger bunyi gamauan deh Sama bom melatih nih Oh jadi merinding Ngeri ya kok Topik ketiga Kalian pasti udah tau deh apa Iya kan Udah tau kan semua Ya bener Kisah mistis ini Sudah tau kan apa Nah bener sekali teman-teman Ini adalah Manganai Kisah mistis Kakain Desa Penari Aduh Gini nih Kisah mengenai KKN Desa Penari ini Mendadak viral di media sosial Setelah akun anonim At Simple M 81378523 Yang mendadak followernya Jadi 159 ribu Di twitter Saya aja kalah kebetulan Akun anonim dari Simple M ini Kemudian secara detail Menceritakan mengenai Kisah mistis Sekomong malah siswa Yang sedang melakukan Kegiatan kuliah kerja nyata Atau KKN Di sebuah desa Yang koordinatnya juga Sampai bahkan Dicari oleh para media-media Online di Indonesia Saking populernya KKN Di desa penari ini Kemudian akhirnya Akan ditawarkan Untuk menjadi Sebuah novel Saya juga bingung Sebenarnya Jadi Apakah itu kemudian Strategi marketing Untuk bisa memasarkan Kemudian menjadi sebuah buku Atau apakah Memang tidak sengaja Bagus Kemudian ditawarkan menjadi buku Nah itu menjadi pertanyaan saya Sebenarnya Nah pemilik akun dari Simple M ini Memberikan kartifikasi di channel Youtube Radiyadika Akan mengatakan bahwa Kisahnya ini sebenarnya Berasal dari cerita Teman ibunya Yang menilai Bahwa kisah ini dapat Memberikan sebuah Pembelajaran bagi Pembacanya Meskipun memang Ceritanya menyeramkan Salah satunya mengenai Tata kerama Ketika berada di suatu tempat Yang belum dikunjungi Oleh orang pendata Oke teman-teman Itu tadi 3 training topik kita Yang tentunya menjadi pengantar kita Dan juga mengakhiri Sepekaan terakhir kita Pada minggu kali ini Jangan saksikan kami terus Setiap hari Jumat Jam 5 sore Hanya di portal youtube kami Medcom.id See you Sampai jumpa